Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan Nama saya Naila Saifana Santoso Dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2023 dengan NIM 1302623033 Pada video ini saya akan Menyampaikan studi kasus saya tentang Problematika Pendidikan Indonesia Pada topik jenjang, jalur, dan 6 pilar pendidikan dalam mata kuliah Landasan Pendidikan dan dosen pengampus saya Yaitu Ibu Doktor Insinyur Irvina Serevina, Magister Manager Ini cerita Tentang pendidikan Potret kemakmuran sebuah negeri Bermula dari sini Peran guru Sebagai pilar utama Ternyata memiliki segala macam persoalan Indonesia menjadi salah satu negara Yang diukur sejauh mana layanan pemerintah Terhadap pendidikan di Indonesia Nah, Indonesia mendapatkan skor 77 Dan itu memang dibawa Ethiopia yang skornya 79 Kita belum ada Apa namanya Pemetaan Atau evaluasi Secara nasional Terhadap kualitas guru di Indonesia Ada namanya UN segala macam UN, BK, segala macam Yang dievaluasi siswanya Tapi pertanyaannya Guru Yang ngajarin siswa Supaya dia bisa berkembang dengan baik Ada pun input permasalahan Dari studi kasus ini Yang pertama Yaitu rendahnya peringkat pendidikan Indonesia di dunia Yang kedua Yaitu belum adanya pemerintahan Atau evaluasi terhadap kualitas guru Yang ketiga Yaitu kesehatan mental siswa yang kurang baik Dan yang terakhir Yang keempat Yaitu Masih adanya daerah terpencil Yang terbatas Untuk mengakses internet Proses penyelesaian masalahnya Yang pertama Yaitu mengadakan pendidikan dan pelatihan Untuk meningkatkan peringkat pendidikan Misalnya dengan pemberian biasiswa Bagi siswa yang berprestasi Sehingga siswa lain terpacu Untuk giat dalam belajar Yang kedua Setelah melakukan kegiatan pembelajaran Sebaiknya guru melakukan evaluasi Terkait hal-hal apa saja yang kurang maksimal Dalam kegiatan pembelajaran Dan melakukan perencanaan terkait hal tersebut Yang ketiga Bidang akademik akan tertangani dengan baik Bila siswa mempunyai mental yang sehat Oleh karena itu Penting bagi siswa untuk mempunyai mental yang sehat Agar dapat menyerap materi yang telah diberikan oleh guru Hal ini dapat didukung dengan pola asum dari kedua orang tua Dan yang terakhir Pemerintah dapat memenuhi hak Bagi sekolah yang belum memiliki perangkat Atau akses internet yang kurang memadai Ada pun output dari studi kasus ini Yang pertama yaitu diadakannya penelitian Tentang apa yang harus dilakukan Untuk meningkatkan peringkat pendidikan Yang kedua Pementalan evaluasi Yaitu penentuan nilai suatu hal atau objek Untuk mencapai tujuan tertentu Yang ketiga Kesehatan mental yang baik Dapat membuat aktivitas belajar Menjadi lebih optimal Dan yang terakhir Pemerintah dapat menyediakan fasilitas Untuk mengoptimalkan penggunaan platform media digital Feedbacknya yang pertama Yaitu pelatihan guru dan prestasi siswa Harus lebih diperhatikan Yang kedua Guru harus mampu melakukan evaluasi Terhadap kegiatan pembelajaran Yang ketiga Guru perlu memperhatikan kondisi mental Masing-masing anak Dan yang terakhir Pemerintah harus melakukan pemerataan pendidikan Terutama ke daerah-daerah yang terpiksa Kesimpulan dari studi kasus ini adalah Kualitas pendidikan Indonesia Masih sangat rendah Bila dibandingkan dengan Kualitas pendidikan di negara lain Oleh karena itu Solusi yang dapat diberikan adalah Mengubah sistem sosial Yang berkaitan dengan sistem pendidikan Dan meningkatkan kualitas guru Serta prestasi siswa Sekian video dari saya Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!